Intro Saat ini kita berada di lokasi sekitar Jalan Arjuna, Kelurahan Kelapa 5, Kota Kupang. Dan disinilah lokasi sekitar tempat penemuan bayi yang terjadi sekitar setengah enam pagi tadi pagi di salah satu titik sekitar wilayah ini. Dan beruntung bayi itu dalam kondisi selamat sehingga pihak warga setempat langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Dan setelah itu pihak kepolisian langsung membawa bayi tersebut yang berjenis kelamin laki-laki dalam kondisi sehat. Meskipun sedikit sudah dingin, langsung bawa ke rumah sakit Bayangkara untuk mendapatkan penanganan medis karena bayi itu sudah tampak sedikit pucat dan dingin. Inilah lokasi di sekitar penemuan bayi tersebut. Ini salah satu warga bernama kakak Iqbal. Warga setempat mungkin bisa cerita sedikit terkait yang tadi itu kemana kakak? Tadi jam-jam enam lewat itu ini beliau Ibu Salih dengan jari keluar beli sayur. Kemudian beliau lihat di sebelah kanan ada anak kecil. Kemudian beliau tukang sayur langsung panggilan saya disini. Habis itu kita kesana langsung sekontak teman polisi. Saya berlangsung kontak teman ke Faris Tia nih. Saya kontak beliau, berlangsung beliau sepuluh menit kemudian. Dari Foresta langsung datang karena kondisi ini anak, dia masih hidup. Jadi dong gerakan coba tadi langsung bawa ke rumah sakit Bayangkara. Karena kita mau coba hubungi Bidan di pus di sini. Cuma beliau masih ambil alat dari Foresta sudah langsung gerakan ke rumah sakit Bayangkara. Siap. Tadi jam berapa kakak? Sekitar jam berapa kakak? Jam 6. Jam 6. Jam 6 pagi ya. Masih sepi kakak. Masih sepi. Masih sepi. Siap. Tapi warga dong di sini sudah heboh tadi. Iya. Tadi kebetulan hanya berapa orang. Kita di jalan sini saya tadi. Jadi abis itu juga langsung sudah ada Foresta sudah ambil tadi. Ada sempat satu motor yang belok di sini. Tapi mereka lihat ada rame-rame mereka langsung balik. Gitu ya. 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 Oke. Terima kasih banyak kakak. Kepolisian Resor Kota Polresta